Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Kian dekat dengan keluarga Adit Jayusman, kelakuan Ayu Ting Ting di depan calon mertuanya menjadi sorotan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Usai bercerai dari NG Baskoro, Ayu Ting Ting memang kerap dijodohkan dengan sederet selebriti pria. Dari mulai Ivan Gunawan, Robi Purba, Bibi Riyadi hingga namanya disebut berada di antara pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baru-baru ini akhirnya ia digosipkan dengan Adit Pradana Jayusman hingga digadang-gadang akan segera melenggang kepernikahan. Sebelumnya, rumor hubungan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad memang kerap terdengar. Kali ini, Ayu Ting Ting kian dekat dengan keluarga Adit Jayusman setelah terang-terangan soal hubungannya. Bahkan, Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu tak segan berkelakuan di tengah keluarga calon suami. Hal ini terlihat dalam video kebersamaan Ayu Ting Ting dengan keluarga Adit Jayusman. Video ini diposting akun fans Ayu dan Adit Minggu, tanggal 8 November tahun 2020. Terlihat keluarga Ayu Ting Ting berjoget bersama kerabat Adit. Bahkan, sang ibu Adit juga tak segan mengikuti gerak keluarga Ayu. Kegembiraan terlihat dalam video itu. Tawa menghiasi wajah mereka. Bukan hanya itu, Ayu Ting Ting juga memperlihatkan kebersamaan dengan keluarga Adit dalam satu foto. Di sana terlihat Ayu, Adit berfoto bersama keluarga mereka. Ayu terlihat tak segan berfoto di depan ayah dan ibu Adit. Senyum mereka merekah. Selain itu, Ayu Ting Ting juga menunjukkan kedekatan dengan Putri Adit, Rania Adelia Putri. Juga terlihat kedekatan yang terjalin antara Bilkis dengan Rania. Sikap Rania Adelia, bocah berusia 7 tahun tersebut yang tampak begitu menyayangi Bilkis membuat netizen bertepuk tangan bangga. Hal tersebut terlihat pada unggahan Instagram penggemar Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman, Etaibit Kuple pada Sabtu, tanggal 7 November 2020, malam. Ayu yang berdiri di sebelah Adit tampak memperlihatkan senyum sumringahnya pada perayaan ulang tahun yang digelar secara kecil-kecilan tersebut. Tanpa malu di depan calon mertua, Ayu memperlakukan Putri Adit dengan sayang. Dia sempat mengelus rambut calon anak tirinya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.